Apa? Pandai? Oke, terima kasih. Gua masih di kopi. Oh, Dewi takut, Bu. Gunungnya ngampuk. Masa, Bu. Iya, Bu. Aku, Si, Ya Bu. Mas, 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 Mas. Kelakannya, Bu. Gila. Keluar, keluar. Kalau kalian tidak mau meneruskan perjalanan, biar saya sendiri yang akan meneruskan. Takut kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang Allah berikan, memberikan kesempatan kepada setiap insan untuk berusaha dan berencana. Surat Ar-Ra'ad ayat 11, Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum hingga ia merubahnya pada kondisi yang lebih baik. Namun, terkadang manusia lupa kalau ternyata hingga ia merubahnya pada kondisi yang lebih baik. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada ujian, ia lupa pada hakikat tujuan kehidupan. Sebenarnya, gampang mengeluh. Padahal, di balik ujian itu, di balik masalah itu, ada pesan yang ingin Allah berikan kepadanya. Dan yakinlah, kalau perbuatan Allah adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita. Apakah bapak masih mampu di usia yang tidak muda lagi? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Apakah kamu mampu mendaki gunung itu? Mampu? Tolong catat dalam sejarah, saya Subama, pengusaha, akan menaklukkan lima puluh. Terus, gimana nih, Pak, tentang gunung ini? Apakah masih bisa aktifkan? Gue bukan anak mama. Gue bukan anak manja. Kali ini gue bebas menentukan pilihan gue sendiri. Kenapa ibu ngangi dia dengar Nisa sama Gatot? Dia itu bukan laki-laki yang bertanggung jawab, Nisa. Berapa kali dia sudah nyakitin kamu? Tapi aku sayang, ibu, sama Gatot. Aku cinta sama Gatot. Rumah tangga itu bukan cuma cinta, Nisa. Bukan mata kamu. Lihat! Jangan cuma main perasaan. Pakai logika kamu. Bu, aku punya kehidupan aku sendiri. Dan aku punya hak buat ngatur kehidupan aku. Aku bosen tuh diatur-atur sama ibu. Aku mau pergi dari rumah ini. Nisa! Alvin, gue ya, Ma. Untuk kali ini, kamu nggak bisa kecampur urusan Nisa. Apa? Andin bareng dua hari lagi muncul? Oke, dikopi. Area siap diamankan. Gus! Kamu tak yakin? Tetap mau naik? Naik kad kamu! Ini bukan masalah naik kad, Gil. Masalah kebutuhan. Ya, ini bentar lagi lahiran. Mau duit dari mana kalau saya nggak naik? Gus! Tetap komunikasinya. hati-hati. Hati-hati. Apakah Bapak mampu? Naikin. Saya yakin. Saya yakin saya mampu. Mendaki lima punggung. Karena saya lah yang terhebat. Akang, perasaan saya nggak enak, Akang. Akang pikir-pikir lagi, ya? Jan, kalau Akang nggak naik mandu pendaki, kita nggak akan punya uang untuk bayar lahiran anak kita. Mohon ikhlasin, Akang. Insya Allah selamat. Bah, Abah kenapa sih naik bingung terus? Emangnya nggak bosen? Dewi, jagain ibu, ya? Sepilain sama adik. Jangan nakal. Kang, ayo buruan! Aduh, berjalan-berjalan di sini, Kang. Saya pusing, nih. Apa itu, ya? Iya, Kang. Anggap hati-hati, ya? Iya. Melah, Kang. Makin drama segala. Kita kan nggak lama-lama, Kang. Cuma empat hari juga balik. Eh, buruan! Saya udah nggak sabar. Hah! 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 Tunggu lima atasnya. Hah! Hei! Gue bisa menakukan dunia! Dan gue masih bisa menakukan gunung ini! Kalau sana perempuan gue, gue nggak takut! Pak! Kang, cuacanya kurang bagus, Kang. Jangan, jangan, jangan aja ya. Kita istikahat. Pak, pergi dulu. Kang, hati-hati, ya, Kang. Iya, nak. Gue bukan anak mama. Gue masih berani. Gue bukan anak menja. Kau siapa takutkan gunung ini! kan ini jalan kemana kesana atau kesana kan buruan Kang kita harus cepat-cepat sampai di puncak nih buruan halo halo bantu ibu kota beri hangat halo 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 bantu kota kenang kenang ayo dong sangat anak muda ayo anak muda semangat halo halo bantu cepat jalannya ayo dong sayangan halo halo bandung ibu kota beri hangat bisa gak bapak diem aja nikmatin suasana eh anak muda saya subama penakluk lima bulu gunung hahaha ayo lawan saya anak muda lawan saya anak muda tolong benisa apa bantai oke terimakasih informasi di kopi Agus monitor Gus Ayo pelan-pelan, Pak. Naik. Agus! Agus, menunggu, Agus. Cuaca ekstrim, menunggu penatian. Bisa, bisa, bisa. Ayo. Tuhan, saya. Tuhan, saya. Banisa, Banisa. Kita kelahan dari Mama saya. Jangan bahaya. Banisa, udah biar aja. Biar aja, Pak. Agus! Agus, monitor Gus! Agus! Cuaca ekstrim, hentikan pendakian! Agus, monitor Gus! Udah selamat, kan? Kang. Eh, buruan Kang. Mendingan sekali kita jalan sampai atas, biar cepat sampai puncak. Dibanding di sini, bombong waktu. Ada lagi, Pak. Tuhan. Banisa, bisa lanjut? Kamu nggak apa-apa, Banisa? Nggak apa-apa, Pak. Cuma... ...gelang pemberian Mama saya, Pak. Iya, Pak. Kita jalan lagi, ya. Semangat, ya, Nisa. Kejalan kita masih jauh. Ya. Ayo, Pak mau bantu. Ayo, ayo bantu Nisa. Bismillah. Ayo, bantu Nisa. Ayo. Masya Allah. Bu, tir, kabut dibunuh. Abu, bagaimana ya, Bu? Kesian, Abu, kedinginan. Kita berdoa, yuk. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Abu. Bu, dia lu mau ke posko, ya, Bu. Tanya Om Yudi. Jangan, Ui. Ui. Ya, Ui. Ui. Oke. Sekarang kita akan naik bukit itu. Hati-hati, licin. Ayo, anak muda, semangat. Ayo, cepat, anak muda, semangat. Tidak usah, anak muda. Saya Subama, pendakluk 50 gunung. Jadi kamu yang harus lebih cepat jalannya dari saya. Ayo, cepat. Agus, monitor, Gus. Gus, monitor, Gus. Aku mahal, ya, si Agus. Nggak biasa, biasanya hati dimatiin. Gus. Agus, juaca ekstrim. Pada yang akan turun, batalkan segera pendakian. Agus. Agus, monitor, Gus. Bisa, Gus, teku mahal. Ini, Ui, mungkin hatinya apa, teh, rusak. Gunungnya lagi ngamuk, ya, Om? Iya, Ui. Gunungnya, teh, lagi kurang bersahabat. Cuacanya jelek. Tapi kan, aku masih di atas, Om. Iya, Ui. Mudah-mudahan, Abah Dewi selama Dewi mencudolain Abahnya. Sayang, buruan. Kam! Bawa, Kam! Bawa pulang, Kam! Pergi! 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 Mas Atun, Mas Atun, Mas Atun. Mas Atun, Mas Atun. Mas Atun, Mas Atun. Tenang, 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 tenang. Gak ada apa-apa, Mas Atun. Tenang. Tari nafas. Ya, anak-anak muda, orang yang biasa mendaki gunung itu, hal yang wajar sering mengalami halusinasi. Itu disebabkan karena ketakutan, amarah, atau karena dia banyak pikir. Tapi hal itu, tentunya harus bisa kita lewat. Ya, energi negatif itu harus kita bisa lawan. Ya, diem, Pak Tuan. Gue gak butuh nasihatnya. Ya, rasa udah ketakutan mulu juga. Oke. Sebaiknya pendakian ini kita hentikan dulu. Karena kalian kelelahan. Sepertinya cuaca akan ekstrim. Kita istirahat dulu. Besok begitu cuacanya sudah baik, kita naik lagi. Oke? Tidak, saya tidak setuju. Kalau kita istirahat terus, kapan kita akan sampai? Kalau kalian tidak mau meneruskan perjalanan, biar saya sendiri yang akan meneruskan. Takut kalian semua! Wey, Pak Tua! Gue bukan menakut! Tunggu! Ya, Pak Tua! Ya, Allah. Bindungi kami, ya, Allah. Ibu! Ada apa, Uri? Kata Om Yudi. Gunungnya lagi gak bersahabat. Cuacanya buruk, Bu. Masya, Allah. Aba dihaloh-halohin gak ada suaranya, Bu. Ya, Allah. Hamba memohon perlindunganmu, Ya, Allah. Tolong melindungi suami hamba, Ya, Allah. Aba, Mak! Pak, ke sirahat dulu, Pak. Kamu kenapa, Nisa? Capekan? Ya, Allah. Kita-kita-kita keram, Pak. Kenapa mesti istirahat, ya? Semakin cepat kita bergerak, semakin cepat kita sampai di puncak. Dari tadi juga jalanannya lanjak terus. Yaudah, gak apa-apa, Mbak. Kalau misalnya Mbak Nisa capek, kita istirahat aja dulu. Jangan dipaksain. Kang! Saya berakang lebih itu untuk jadi pemandu, bukan jadi perawat orang sakit. Ayo kita jalan. Gue bukan orang sakit, ya. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Ya, Allah. Dimana Nisa, ya Allah. Lindungi dia, ya Allah. Hati-hati, curam. Ya. Ngapain sih? Bang-bang, ya. Lu ribut apa sih? Bantu, dibantu, dibantu, dibantu. Apa aja? Aku di jombong-bantu. Sudah, sudah, sudah. Saya menimut. Mbak Nisa, gak apa-apa. Ayo. Ya, gak apa-apa sih. Dia yang itu, ah, leser. Ayo, sudah, Nisa. Ayo, ayo, anak muda. Tenang, senang, anak muda. Ayo, jalan terus. Mana lagi, tuh? Kayaknya kita istirahat dulu, Mas. Soalnya di depan sana, medannya cukup berbahaya untuk kita lewati kalau malam hari. Ya, Allah. Ngapain sih kita pakai istirahat segala? Emangnya seberbahaya apa itu jalan? Sampai kita harus istirahat. Sangat berbahaya, Mas. Banyak jurang. Baik-baik kita istirahat dulu. Susah, emangnya kalau jalan sama orang-orang lemah. Duh. Kita ngapain sih, ah? Pakai istirahat segala. Mending kita langsung jalan. Istirahat dulu, anak muda. Sabar kamu, ah. Kondisinya tidak membutuhkan. Kalau jalan sama grup, tuh emang harus ada toleransinya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bu, Dewi takut. Bu, burunya ngangguk. Masya Allah. Ya Allah. Rindungi kalahus, ya Allah. Ya Allah. Rindungilah kami dalam perjalanan ini. Kami bukan ingin menantang kebesaranmu, ya Allah. Kami hanya ingin mengagumi ciptaanmu. Tanda apa ini? Kang. Perasaan saya gak enak, Kang. Kang pikir-pikir lagi ya. Ah! Aduh! Ah! Bukan apa, Bu! Aduh, bu! Aduh, bu! Aduh, bu! Lalu, lindungi anak dan istriku. Sungguhnya, aku hanya ingin melakukan ibadah mencari nafkah. Lindungilah mereka, ya Allah. Aku mati. Agus, monitor, Gus Gus, monitor, Gus Ray, maaf Ray, udah ada kabar dari si Agus Belum ada kabar, Kang Coba mana sih? Gus Gus, monitor, Gus Yuk, dikopi Gus, monitor, Gus Alhamdulillah, Gus Cuaca ekstrim, Gus Akan terjadi badai besar, Gus Gus, batalkan semua pendakian, Gus Batalkan semua pendakian, Gus Yud Anak dan istriku gimana? Tolong jaga mereka, Yud Ray Gus Agus, monitor, Gus Gus Hilang hadir Yudhi, monitor Yudhi, monitor Posko minta kita turun Apa? Ini bahaya Saya tidak setuju Kita sudah setengah perjalanan Dan harus kita lanjutkan Gue gak mau Gue mau naik terus sampai puncak Iya, Kang Kaki saya juga masih sakit Jadi mendingan kita istirahat aja dulu Terus turunnya besok Ya, tapi ini bahaya Kalau akan mau turun Turunnya sendiri Saya mau jalan terus Sampai puncak Kang Apa bener, Kang Kondisinya separah itu? Tolong Tolong Ada apa, Nek? Tolongimu, sayang Lagi kesakitan di dalam Eh, ayo Masuk, sayang Lagi, sayang Lagi, sayang Lagi, sayang Lagi, sayang Lagi, sayang Lagi, sayang Mama, mama jangan tinggalin Anissa, ma Mama, Anissa takut di sini Mama sendiri Mama, mama Mama, di mana? Mama Mama yang tinggalin Anissa Mama Anissa Ya Allah Ada apa dengan anak saya, Allah Lindungi dia, Ya Allah Karena dia hanya satu-satunya milik hamba, Ya Allah Anissa 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 mimpi buruk Anissa, apa-apa? Kang Kupunya firasat buruk, Kang Kayaknya kita bakal Kenapa-napa, Kang Kalau di sini Yang pertama, gue udah jatuh tadi Terus Gelang dari Mama hilang Gue gak mau mati di sini Mama Aku hanya sang Mbak Nissa Mbak Nissa tenang Insya Allah gak ada apa-apa Mbak Nissa kembali aja istirahat dulu Besok kita turun Kamu pulang, Kang? Iya, Mbak Gue kangen, Mama Istirahat aja dulu Biar saya yang jaga malam Mama Ini yang mau pulang Kau ada apa-apa saya di situ Bangun, Sumpanya, bangun Bangun, Pak Ada, Pak Ada, Pak Ada, Pak Semuanya ke arah dinding Semuanya ke arah dinding Cepat, Cepat Badai, Badai Cepat, Cepat Ayo, Badai, Badai Cepat, Cepat Ayo, Cepat Kita gak punya wang bala Cepat Cepat Tepat Tepat Cepat Tepat 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 Kau Mana Katanya cuaca ekstrim Bukti atau lihat Cerah Sejuk Kamu memang benar-benar penakut Sekarang memang cuacanya cerah Tapi nanti siang, waktu begitu kita sampai di puncak Cuaca akan berubah menjadi ekstrim Aduh, gini ya deh Kang Si Atang Masih mau bawa kita sampai puncak apa enggak? Perjalanan ke puncak itu 4 jam Kalau kita bisa jalan jam 8, kita akan sampai jam 12 Tapi kita tidak bisa berada di puncak sampai jam 11 Karena di jam itu akan ada badai besar Kupinya apa? Tadi malam kita selamat kena badai Apalagi siang Kalau kamu memang tangguh Saya akan jalan sendiri tanpa pematu Tidak tua lagu-laguan lu Baik dong Kenapa sih pada berantem lu, lu deh Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatanmu Aku sujud atas kebesaranmu Ya Allah, lindungi kami Lindungi kami Pelang-pelang ya, saya nanti licin Stop! Kalian jamkan dalam otak dan pikiran kalian Bahwa gue, Anton Akan menaklukkan gondong ini Dan saya, Suplama Pengusaha mendakluk gondong Pak Tua, ikut aja lu Iya, udah-udah Mama Maafin Anissa, ma Anissa mau pulang Ini satu lagi drama banget Ayo jalan Kita mesti sampai di puncak sebelum jam 12 Ayo jalan anak-anakku ya Semangat 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 Gimana, Bu? Kayaknya sudah waktunya Udah siap? Sudah, Ibu Bidan Ya Allah Selamatkanlah Ibu dan adikku Kita lindungi Abah juga Ada di atas bumi Apa yang dia tahu Abah sekali? Dek Keluarang, Dek Apa yang dia lungguin Abah? Endra! Bayo! 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 Endra! Bayo, kamu di mana, nak? Mama kaget, nak Kita pulang, nak Kita pulang Endra! Mama kedinginan, nak Endra, Bayo Mama kaget sama kamu, nak Endra! Layo, Mama kedinginan Endra! Endra! Mereka kedinginan Mereka kedinginan Kan? Hai, kan, buruan gang Sedangin, Pak Sebentar lagi kita sampai Yaa Pelan-pelan Err Pelan-pelan Jadi, cepetan, Pak Pelan, upang banget, sih Pak Papa, Mak Oh Papa, Mak Ini ngapain lagi nih? Papa, Mak Pak Bama gak apa-apa. Pak Bama tengah, Pak Bama. Maaf. Minum dulu, Pak. Kang. Udah, Kang, tinggalin aja, Kang. Kan, Kang sendiri yang bilang, kita itu sebelum jam 12 udah harus sampai di puncak. Iya, kan? Iya, tapi ini gak bisa ditinggal. Gue tinggalin aja, Kang. Kang, udah, Kang pergi aja. Biarin saya dising sama Pak Bama. Bukan? Iya, sana. Ayo, 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 ayo. Pak Bama ngapain, Pak. Kenapa? Ada saya disini. Karena saya sedang mencari anak kemarsan. Makanya saya berusaha selalu menaklukkan gunung. Saya beci gunung! Gak, Bapak, Bapak. Saya beci gunung! Bu, Bu, Bu. Ada badai, Bu, di gunung. Kamu yang benar, Nami? Iya, Bu. Tadi aku dengar katanya ada badai di gunung. Masya, Bu. Dia, Bu. Mau cepat antar ibu ke posko, ya? Tapi, Bu. Antar ibu ke sana. Aduh. Adik kamu juga ini masih lama. Aduh. Wey, gunung! Akhirnya, Gua naklukin lo! Lo dengar baik-baik ya. Ingat ini, nama gue, Anton! Tak boleh makan, kan? Tak. Tak apa-apa, ya. Jangan! Pak, bila-bila. Jangan. Jangan. Mas, Anton! Mas, Anton pegangan, Pak! Mas, Anton pegangan, Pak! Mas, Anton, pegangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, tolong! Jangan, Pak! Sem高 bend. Yangan! Mas, familia, buradan kebaikan dan kebaikan Sampai jumpa. Tolong! 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 Monitor! Monitor! Pray, terus coba, Pray. Siap, siap. Anggus, monitor, Gus. Monitor, Gus. Anggus! Gus, Gus. Monitor, Gus. Kau maaf, Pray. Belum ada jawaban. Agus, tepumahan. Gus, Gus. Agus, masuk, Gus. Kang Yudi. Agus. Tumahan, Kang Agus, Kang Yudi. Tadi, teh, kita sudah berhasil ngubungin si Agus. Tapi tiba-tiba terputus lagi, teh. Kang Agus. Kang Agus. Kang Agus. Kang Agus ini Adi, Kang Agus. Kang Agus pulang, Kang Agus. Kang Agus. Kang Agus. Kang Agus pulang. Kang Agus pulang. Ma, aku pulang ya, Ma. Dewi nungguin abading rumah. Kang Agus. Kang Agus. Kang Agus. Kang Agus. HP, ada di takpah Bama Mana? Dia dikopi Oke, semua harap tenang Kami akan segera melakukan evakuasi Mereka ada di koordinat 30 Siap laksanakan Oke, semua tenang Bantuan segera meluncur Gus monitor, Gus Ya Allah Kalau keluar bu, padahal sudah waktunya Kalau aku nabok, gimana? Kalau kamu mau keluar, keluar Abah sudah datang, Nah Kang Agus Ayo terus bu Ayo terus bu Alhamdulillah Bayinya sudah keluar bu Alhamdulillah 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 Anak kita Anak kita sudah lahir, Kalambus I'latih Alhamdulillah Ayo Terima kasih, Allah. Pemirsa kehidupan adalah bagian daripada masalah. Setiap manusia yang hidup pasti memiliki sebuah masalah. Sebab masalah adalah bagian ujian yang Allah pergilirkan. Ada banyak hikmah dalam cerita ini. Yang pertama, Surat Al-Baqarah 155. Kalau ternyata kehidupan selalu identik dengan ujian. Kehilangan harta benda, peninggalnya orang-orang yang kita cintai, pangkutnya perniagaan dan lain sebagainya. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebab Allah selalu menyertai langkah orang-orang yang sabar. Inna Allah yuhibbus sabirin. Dan Allah selalu mencintai orang-orang yang sabar. Syakaran. Jazakumullahu khairan gathir. Ilalikah. Ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.